Intro Canyon baru saja meluncurkan sebuah IMTB terbarunya yaitu All New Neuron On dimana ini merupakan sepeda gunung dengan travel 140mm baik depan maupun belakang Canyon mengatakan bahwa All New Neuron On ini jauh lebih agresif ketimbang versi konvensionalnya tidak hanya itu di versi pertamanya ini Canyon meluncurkan hanya dengan varian karbon akan tetapi akan segera menyusul dengan varian aloinya kerennya lagi seperti yang terlihat di gambar yang satu ini Canyon menggunakan motor dari Bosch meskipun tarikan garisnya hampir mirip dengan versi Canyon Neuron konvensional akan tetapi beberapa bagian memang dilakukan perubahan agar jauh lebih agresif dan juga lebih stiff alasan lain kenapa versi karbonnya dirilis terlebih dahulu ketimbang versi alloynya adalah agar para pengguna atau para rider dapat membedakan antara feeling menggunakan karbon dan juga menggunakan frame alloy Canyon Neuron On memiliki travel lebih panjang 10mm ketimbang versi alloynya nanti itu artinya untuk versi alloynya nanti hanya dibekali dengan panjang travel 130mm kemudian jika membaca di website resminya Canyon Neuron On ini hanya akan dirilis dengan satu varian wheelset saja yaitu 29 inch mengenai motornya yang disuplai dari Bosch ini akan memberikan torsi sampai dengan 85 Nm untuk baterainya sendiri berkapasitas 625Wh dan baterai ini disembunyikan pada bagian downtubenya teman-teman akan tetapi jika membaca di website resminya konsumennya juga dapat memilih kapasitas baterai sampai dengan 750Wh tentu saja dengan extra charge sampai dengan 200 Euro kemudian untuk versi alloynya nanti akan dibekali dengan motor dari Shimano EP6 itu artinya secara power outputnya sendiri jauh lebih rendah ketimbang versi karbonnya dimana untuk menyuplai tenaga pada motor Shimano EP6 ini hanya dibekali dengan baterai berkapasitas 630Wh atau juga 504Wh saja kemudian jika membaca di website resminya Canyon Neuron merupakan perwujudan rasa peduli dari Canyon kepada para konsumennya dimana Canyon juga ingin memberikan sensasi lain dari sepeda konvensionalnya menjadi sebuah sepeda e-bike untuk para penggunanya itu artinya keseluruhan varian on ini memiliki basis dari sepeda konvensional dari Canyon yang sudah pernah dirilis sebelumnya sebut saja seperti Canyon Spectral dan juga Canyon Neuron ini untuk merek dari suspensi depannya sendiri Canyon menyediakan dua merek nih yaitu RockShox dan juga Fox teman-teman Canyon Neuron on ini memiliki beberapa varian tipe teman-teman dan ini bisa kalian browsing dengan jelas di website resminya canyonbikes.com berikut ini adalah beberapa pilihan warna yang tersedia untuk Canyon Neuron on kemudian jika membaca di website resminya Canyon Neuron on ini bisa dikatakan sebagai sepeda yang fully adjustable selain dari sudut geometrinya Canyon juga benar-benar memberikan pelayanan lebih kepada para pengguna atau para customernya itu artinya mereka bisa mengkustomisasi beberapa part dari Canyon Neuron on ini dari segi desainnya sepeda yang satu ini didesain dengan cara manual kemudian disempurnakan dengan teknologi 3D hingga akhirnya sepeda yang satu ini dites oleh beberapa pembalap profesional sebut saja salah satunya adalah Sam Pilgrim untuk informasi lebih lanjut mengenai Canyon Neuron on ini kalian bisa kunjungi langsung di website resmi canyonbikes.com mungkin sekian dulu informasi singkat yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe gue Aditya92 pamit dan bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax